Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Yaakub Merpati Putih Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya Pada kesempatan kali ini Bang Yaakub mau donkkel ya guys ya Mau pindahin pohon korma ya guys ya Pokoknya tonton sampai selesai Nah ini pohon korma ini Bang Yaakub mau pindahin guys nih Lihat guys Bentar ya Nah ini guys Jadi ini pohon korma Bang Yaakub mau pindahin ya guys ya Mau didongkel nih Ini ada yang ini nih Pak Gak mungkin nanam disini guys Terlalu Terlalu Mepet ya sama rumah ini Pak Emine disini Tempat tempat orang duduk Ini jadi Ada yang mau abang Yaakub Pindahin guys Nah Nah gini guys Menyakup disini tadi guys Cuman Kalau dari awal Bang Yaakub videoin kepanjangan Jadi ini setelah mau selesai Nah Bang Yaakub baru videoin guys ya Jadi akar-akarnya dulu guys Diantisipasi ya guys ya Nah guys Pertama yang ini guys Yang kecil guys Nah ini guys Tuh ya Nah kedua yang ini guys Sebenarnya Keren ini banget guys Keras Masih keras guys Alhamdulillah guys Nah ini tuh Ini guys Alhamdulillah berhasil nih Bang Yaakub Bang Yaakub Tuh Ya guys ya Nah Nah ini guys Alhamdulillah Udah berhasil Bang Yaakub Pindahin nih Pohon kormanya ya guys ya Tuh Mudah-mudahan Ini berhasil ya guys ya Seperti mudah-mudah Berhasil ya guys ya Tuh Ini nanti ninggal Bang Yaakub Bikin Polybag ya guys ya Dibuatkan ya Tuh Seperti ini guys Tuh Ini yang kecil guys Pohon korma ini Tuh Ini juga Buah terong nih Jadi ini guys Kalau disini kan Untuk duduk itu ribet ya guys ya Panteng cocok gitu Nih sama pohon korma ini Tuh Ya guys ya Nah ini Ini ada yang mau Yaudah lah Sikat aja lah Nah ini guys Tuh ya guys ya Daripada Ngeribetin orang duduk ya guys ya Jadi kan ini Jadi bisa orang Bisa lebih luas Untuk duduk ya guys ya Jadi ini Bang Yaakub Pindahin Mengantisipasi ya Kalau soalnya Kalau terlalu gede Ini nanti Si pohon korma ini Akan menghancurkan ini guys Menghancurkan tebing-tebing ini Ini batu-batu ini Akan retak ya guys ya Seperti ini tuh Kurang bagus juga Tuh ya guys ya Nanti disesuaikan lah Dicari tempatnya Untuk dia mau Mau tumbuh dimana Itu terserah ya guys ya Tuh Intinya Udah dipindahin Dari sini ya Pindah tanam lah Korma lah Dongkel Korma Nah nanti ini Akarnya Sedikit dipotong ya guys ya Dikurangin ya guys ya Akarnya dikurangin Terus ini nanti dikasih Namanya obat Roton F Atau enggak Perangsang akar tumbuh ya guys ya GPT Atau enggak Hormon akar ya Nah biar ini Si pohon korma ini Tidak stres ya guys ya Udah gini aja guys ini Cara dongkel Jadi Bang Yaakob Menggunakan Linggis Nah KP Udah sama pacul aja guys ya Sangat simpel Kebanyakan orang Kalau pindah Tanam korma Itu ini guys Suka Apa dah Gagal ya guys ya Nah Saran Bang Yaakob Kalau takut gagal Nanti Untuk teman-teman Yang mau nanam korma Abis pindah korma Itu emang Pertumbuhannya Agak lambat ya guys ya Nah Bang Yaakob Saran kan Menggunakan B1 ya guys ya Itu setelah tanam Jadi jangan langsung Ditaruh di tempat Yang panas Atau yang terlalu Kena pul sinar matahari Cukup Ditaruh di emperan Yang teduh Dan Banyak oksigen Ya guys ya Jangan taruh di dalam Kamar mandi juga Jangan Artinya Di emperan Yang tidak terkena Sinar matahari Nah Disitu Nanti teman-teman Bisa semprotkan Menggunakan B1 ya guys ya Disemprot tuh Tiga hari sekali lah Disemprot Atau enggak Setiap hari Disemprot Untuk Untuk menjaga Si pohon korma itu Stress ya guys ya Atau pohon-pohon yang lain Bisa juga Disirem aja Maka vitamin B1 ya guys ya Itu Akan berhasil Pasti berhasil itu guys ya Nah karena B1 juga itu guys Bagus untuk Setek menyetek ya guys ya Kalau Bang Yaakob juga Pernah menggunakan B1 itu Di Direndam aja Sebentar Beberapa menit Nah kemudian Langsung bisa Dipraktekkan Langsung ditanam ya guys ya Nah nanti ini Bang Yaakob Mau Buat langsung nih Menggunakan Planter bag Atau poly bag Ya guys ya Pokoknya Back bag begitu Atau menggunakan Ember-ember ya guys ya Pokoknya Oke Nah Tonton sampai selesai ya guys ya Nah guys Seperti biasa Bang Yaakob Udah sediakan tanah ya guys ya Yang sudah keluar rumput Begini guys ya Artinya pH tanah ini Udah netral ya guys ya Nah oke guys Nah ini guys Alhamdulillah guys ya Udah selesai ya guys ya Ini Bang Yaakob Taruh di karung ya guys ya Karena ini ada Temen yang mau Siapa bay dah Yang mau nih Tuh ya guys ya Ini kormanya nih Kas karung Apa tuh Karung beras Guys ya Tuh Pindah tanam korma ya Caranya gini guys ya Menggunakan karung tuh Oke guys ya Terima kasih banyak Sudah nonton Sampai selesai Pokoknya Bang Yaakob Doakan yang lagi sakit Mudah-mudahan diangkat Penyakitnya oleh Allah SWT Yang belum nikah Cepat-cepat menikah ya guys ya Yang sudah menikah Mudah-mudahan diberikan Memungan Dan dijadikan anaknya Anak yang soleh dan soleh Bang Yaakob akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam buat keluarga Dadah Terima kasih banyak